Rabu 15 Maret 2023, Universitas Januswantoro Sumarang kembali menggelar wisuda secara tatap muka di Grand Ballroom Ramasinta Hotel Patra Sumarang. Wisuda ke-77 Universitas Januswantoro Sumarang meluluskan 918 mahasiswa yang tersebar di 21 program studi dari 5 fakultas yang ada. 918 wisudawan terbagi ke dalam 33 lulusan program diploma, 4 lulusan diploma 4, 817 lulusan program sarjana, dan 65 lulusan program magister. Para wisudawan dilantik oleh Rektor Universitas Januswantoro, Prof. Edi Nursa Songkok. Pelantikan dilakukan secara simbolis, diwakili oleh lulusan berprestasi, yang kemudian dilakukan dengan memindahkan kuncir secara bersamaan oleh wisudawan lainnya. Dalam wisuda kali ini, Udinus juga menyerahkan toga dan ijazah lulusan bagi Salman Naufal Al-Faritsi, wisudawan program sarjana sistem informasi yang meninggal dunia saat menunggu pendaftaran wisuda. Rektor Udinus, Prof. Edi Nursa Songkok, mengucapkan selamat kepada wisudawan yang telah lulus di kondisi pasca pandemi ini. Apalagi saat ini, Udinus telah mengantongi akreditasi unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, serta memasuki masa post-pandemi, di mana kondisi perekonomian bangsa perlahan mulai membaik. Jadi tadi kita harapkan tentu sesudah wisuda ini, mereka mudah mendapat pekerjaan atau bisa berwirausaha dengan hasil yang cukup. Itu doa pertama, doa kedua yang kita doakan, yang jombloan-jomblo wati segera cepat dapat jodoh. Karena mendapat pekerjaan dan mendapat jodoh sama pentingnya, kira-kira gitu. Tadi juga kami menampilkan beberapa prestasi Udinus, yang pertama kreditasi unggul. Bahwa saat ini kan Udinus sudah telah kreditasi unggul, dan perguruan tinggi di Indonesia yang unggul itu baru 47. Padahal saat Indonesia itu ada 4.533 perguruan tinggi. 200 perguruan tinggi negeri, sisanya swasta. Dari segitu baru 47, jadi baru 1 persen. Jadi betapa sulit, rumit, ribetnya untuk dapat unggul itu. Dalam wisuda ke-77 ini, Universitas Yanuswantoro Sumarang juga menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Nasional di Ponegoro. Bahwa kita menyediakan fasilitas untuk pembelajaran, karena memang di kedokteran itu butuh praktek banyak. Sehingga salah satu yang dibutuhkan dan bahkan menjadi syarat sebenarnya adalah harus punya rumah sakit. Selama Udinus belum memiliki sendiri, itu menjadi salah satu opsion, menjadi wahana untuk pendidikan dari teman-teman ataupun mahasiswa FK Udinus nanti kalau akan kuliah maupun nanti praktek. Jadi commitment itu adalah menjadi bagian, karena kepentingannya adalah kita memang butuh banyak dokter, bahkan nanti ada dokter spesialis kalau ada pengembangan berikutnya. Dengan sejumlah kemajuan teknologi di era 5.0, Udinus juga merintis animasi dalam negeri yang berkualitas, yakni siwarak cilik, serta membawa lokal wisdom dengan sentuhan teknologi. Pencapaian haki pertama itu Udinus mengangkat tema lokal, itu tentu saja jarang yang diangkat. Kita masih punya banyak tuh, ada senderatari, ada tempat-tempat yang bisa kita jadikan primary atau jadikan bintang untuk haki. Kemudian dalam teknologi juga gak kalah juga Udinus tadi menampilkan ini ya, apa namanya, animasi, program animasi yang dibuat oleh mahasiswa dan dosen. Itu saja juga menginspirasi bagaimana pengembangan teknologi Udinus itu sangat baik. Sebagai bentuk apresiasi kepada para wisudawan yang lulus dengan nilai terbaik, Udinus memberikan satu buah laptop karena prestasinya selama menempuh pendidikan di Udinus. Restu Indah, Tutuk Carita, Melaporkan.